Intro Ya kembali di diskusi titik temu teman RKN dimanapun anda berada Ini adalah program akhir pekan dari RKN Video dan Radio Dan kali ini di akhir pekan kedua September 2023 Kita masih membahas mengenai musim capres cari pendamping Saya Hardy Hermawan dan kita masih bersama dengan tiga orang narasumber Ada Mas Rai Rangkuti, ada Mas Arief Susanto dan Dr. Subhan SD dan teman RKN Program ini juga disiarkan di radio-radio di daerah seluruh Indonesia Seperti PAS FM Cilegon, RM Radio, Manggarai NTT, RAISE Radio di Belitung Radio Sebayu di Tegah, Radio Idola Tulang Bawang Lampung ASN Radio Bandar Lampung, Galasika Radio di Luhu, Sulawesi Hot Radio Serang, Persona FM Wonosobo Radio Star Mandailing Natal Sumatera Utara Radio Ganjar, Radio Gemah Soneta Cirebon Dan Radio Harbos di Pati Acara ini juga diproduceri oleh senior saya Mas Edi Koko Kita akan lanjutkan perbincangan tadi Jadi ada kesadaran bahwa yang menentukan dalam proses politik ini adalah anak muda Melalui media sosial dengan pandangan mereka yang cenderung lebih independen dan objektif Nah Mas, jadi gimana kalau tadi katanya Capresnya sadar bahwa itu situasinya memang sudah seperti itu Tapi Anda melihat itu teraktualisasikan gak dalam tindakan-tindakan politik mereka? Ya sayangnya enggak ya Kelompok muda itu pertama keliru dipandang sebagai tidak lebih daripada pemilik pasif yang tadi itu Oh jadi cara pandangnya masih zaman dulu lagi ya Dianggapnya ini hanya voters gitu Yang kedua media sosial itu dimanfaatkan tidak lebih daripada medium yang dulu menyampaikan pesan mereka Jadi tidak ketemu lagi yang gagal mereka baca adalah pertama Tadi sudah disampaikan oleh dua kawan kita ini Kelompok muda itu punya kesadaran politik yang lebih bagus bahkan dibandingkan generasi yang lebih tua Tetapi ekspresi politik mereka itu tidak terbatasnya pada ekspresi-ekspresi yang bersifat formal Tidak konvensional Tidak konvensional seperti Oke, karena mereka lebih independen Mereka gak pikir juga gitu mereka apa orang-orang tua ini mau ngapain gak terlalu mereka pikirkan Yang berikutnya adalah ini juga yang saya pikir perlu dipahami oleh calon-calon ini ya Apa bakal pasangan calon ya Bahwa kelompok muda itu punya sensitivitas yang lebih baik terhadap problem-problem etis Dibandingkan generasi yang lebih old Ya, ya, ya Jadi kalau misalnya mau engage dengan kelompok muda Ya mainlah, katakanlah isu lingkungan hidup Isu kesetaraan gender Atau isu-isu lain yang sekarang makin banyak diakrapi oleh kelompok ini Dapat beasiswa Ya, jadi bukan sekadar bahwa Saya peduli dengan kelompok muda Dengan cara main TikTok misalnya Bukan itu Ya itu gimmick gitu ya Dan itu yang terlakukan Baru gimmick Baru level I Jadi sepertinya kecil kemungkinan nih Akan terserap Aspirasi kalangan muda melalui media sosial ini Dalam keputusan memilih Kalau presiden-woke presiden ya Nah ini yang harus diubah Kalau tadi Mas Subhan sempat menyinggung tentang gagasan politik Pertarungan gagasan Saya pikir kalau mereka sadar Para calon ini ya Sadar bahwa pemilih terbesar adalah kelompok muda Maka mereka harus bergeser ke sini Terbesar kelompok muda Lalu tadi dikatakan tetap dia harus punya Popularitas dan isi tas Saya ingin tanya Mas Subhan Jadi kalau Anda Prabowo Subianto Akan akan bersikap gimana kalau gini? Kayaknya pertanyaan lagi-lagi deh Biar jelas Kondisinya sekarang lebih banyak menentukan anak muda Pemilih terbanyak adalah anak muda Ya kan? Mereka menyampaikan suaranya Gagasannya melalui media sosial Dan sangat advance Sangat canggih cara mereka melakukan itu Tapi juga dalam memilih ini ada pertimbangan tentang popularitas dan isi tas Jadi banyak sekali faktor yang determinannya Nah kalau Anda menentukan Anda seorang Prabowo Subianto misalnya nih Anda akan ngapain itu untuk menentukan calon pendamping Anda? Tadi kan? Ini pertanyaan kan kembali yang ke awal ini Tapi mereka itu anak-anak muda yang tadi disampaikan teman-teman semua Orang yang sadar Orang yang cerdas Smart Dan karena kesadarannya Mereka nggak mau ikut pada politik yang klasik Yang konvensional Mereka dengan caranya sendiri Nah sekarang cerok ini Pentas dibikin dangdut di kampung Joget-joget itu masih efektif nggak? Kita lihat sekarang tinggal di tempat daerahnya Apakah memang daerah itu anak mudahnya memang Nah tetap harus ada Harus ada identifikasi sebuah komunitas, sebuah wilayah gitu kan Yang jelas bahwa pendampingnya itu bisa representasi Mungkin yang muda Sekarang muda-muda loh sekarang loh Yang dicalonkan itu Mudah-mudah kan? Ya cuman satu dua lah ya Mungkin agak tua lah ya Yang all crack mungkin agak tua lah ya gitu kan Tapi yang lain hampir banyak yang muda loh Jadi Pak Makun dianggapnya tua muda? Nggak lah Nggak terlalu benar tuanya Setidaknya mewakili generasi baru politik Nah dia kelahiran tahun 50-an Nah BKD-nya Sama dengan Pak Prabowo Tapi keterlibatan politiknya kan relatif Artinya Artinya itu di atas Pak Jokowi Nah gitu loh Nah jadi Ya tadi representasi penting Tapi memang sekarang Pak Susah mereka memang untuk mencari Misalnya apakah representasi saja Isi tasa ya tidak Karena apa? Sekarang itu crash program semua Pokoknya yang penting gue menang Gue menang Segala itu aja Gimana caranya? Mau serangan pisang panjang Mau serangan apa juga Serangan pajar segala macam Nggak peduli gitu loh Yang penting itu Karena sekarang ini Dan semua politik Dan sekarang terlihat akan menang Belum tentu besok masih bisa Bertahan di level itu Betul Jadi nanti ditentukannya kalau gitu Nggak Saya kira kan semua Harus ada Plus minus ada pertimbangannya Dan semua tadi Sejak awal kawan saya ini Sudah bilang Sudah banyak tuh Tinggal itu dimasukin mana Yang paling Ya kan bisa menuhi Ada yang 4 syarat Syukur alhamdulillah Ada yang 3 syarat Masih syukur kan 2 syarat Satu syarat Cari lagi yang lain Nah kira-kira yang gitu kan Mungkin Mas Harip tadi Menunjukkan berapa Apa namanya Beberapa syarat yang lain Nah syarat-syarat ini ada Kalau ada 10 Paling nggak Ada 9 10 Janganlah yang diambil yang Satu Tetapi karena pertimbangan lain Nah gitu kan Jadi Itu yang mungkin Kira-kira akan lakukan Pak Anies Sorry Pak Ganjar juga kurang lebih Akan seperti itu ya Harus seperti itu Harus seperti itu Saya kira gini Semua ini memiliki Apa namanya Titik isian yang sama Sebetulnya Titik isian yang sama Kalau kita masuk Tes apa itu Isian yang sama itu Jadi Masih Semuanya Memungkinkan Semua memungkinkan Yang sudah tunangan Mungkin Di politik itu Nggak ada tunangan yang abadi Semua bermain di tikungan terakhir Jadi yang sudah Deklarasi capres Cawapres pun Politik Politik kita itu Semua menggunakan Itu Mark Mark West Iya Kan gitu kan Di balapan terakhir Rosy Rosy Paling jago Paling terakhir Tikungan terakhir Yang menentukan Kita lihat Siapa yang berhasil Menikung terakhir itu Jadi Rosy boleh Sudah pensiun Legasinya masih ada Di politik Indonesia Menikung Di tikungan akhir Oke Jadi yang semuanya Sudah dinyatakan Ini pasangan Misalnya Pak Anies dengan Cak Imin Itu juga Belum tentu Kalau Pertimbangan lain Masih bisa Goyang Yang tahu Mas Rai Pak Arief Kira-kira Goyangannya Tapi Sudah Mas Mas Ya Tuh Tuh Orang yang Menang Mininya Setahun Sama Apalagi Baru Dua Minggu Progresnya Tidak Lebih maju Sampai saat ini PKS Soal isi tas Juga belum terbagi Ya Saya Banyakannya Begini Kita Jangan Langsung Begitu Aja Itu kan Pilihan Yang Etikanya Etikanya Lain Yang Kalau Sepihak Saya Anies Saya Cak Imin Langsung Ikut Begitu Aja Jangan Enak Jadi Kasih Inilah Apa Namanya Pemperoperan Dikiki Tiktok Dulu Ya Ujung-ujungnya Tidak Makanya Sebetulnya Menurut saya Bukan Soal PKS Yang Memungkinkan Ini Ya Pencalonan Yang Dibatang Tidak Tetapi Bisa Juga Cak Imin Gitu Atau Anies Nya Sendiri Gitu Kan Asumsinya Adalah Dengan Memilih Cak Imin Kan Suara Jawa Timur Punya Pengikat Apa Mereka Saifu Muzani Baru saja Meliris Cuman 16% Apanya Popularitas Ya Popularitas Anies Cainin Nasional Kalau Ternyata Tidak Begitu Bimbang Apa Ininya Yang Perting Itu Belum Akan Nihikah Di KPU Jadi Belum Tentu Tiga Pasang Juga Pasang Jadwal Pendaftarannya Masih Simpan Siur Apalagi Ini kan Rancangannya Dipercepat Dipercepat Artinya Kelarung konten Dipercepat Ini Artinya Partai-partai Politik Bisa Lebih berduasa Untuk Menjawatkan Dalu Perbaikannya Lebih panjang Kampanye Lebih panjang Nanti Mungkin Putaran Kedua Bisa Lebih Tapi Dianggap Betul Kampanye Tetap Sama Tapi Kalau Sudah Direklarasi Sudah Dadaftarkan Sudah Ada Sosialisasi Administrasi Sampai Jalan Bisa Dicampanye Kalau Belum Diberifikasi Itu Ganti Masih Bisa Gak Cocok Ini Ada Empat Gitu Bisa Jadikan Kenapa Kemungkinannya Adalah Dua Malah Cuma Dua Sederhana Apa Sumber dayanya Memadai Kalau Untuk Empat Ancamannya Hancamannya Cak Imin Dengan Adi Sidi Ya Kan Pada Dua Hanya Kalau Tetap Naik Su Jangan Naik Suara Sementara Dana Juga Tahan Hancam Kita Motot Maju Ya Udah Kita Masah Baik Baik Aja Tapi Masih Ada Putaran Kedua Masih Ada Putaran Kedua Maju 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 Aja Bisa Baik Ikuti Putaran Pertamanya Pertamanya Iminan Ikuti Putaran Kedua Oke Karena Ikuti Putaran Pertama Saham Lebih Banyak Itu Kan Akhirnya Jadi Target Hanya Untuk Pemegang Saham Di Putaran Kedua Bukan Maksud saya Kan Logikanya Tadi Kita Ikut Aja Dulu Kalau Ketika Kita Bisa Bilih Satu Satu Yang Saya Kata Anda Mau Kalau Ini Sudah Jelas Lebih Baik Sekarang Yang Menunjukkan Potensial Menang Sehingga Kita Naruh Saham Nanti Dari Awal Jadi Kita Nanti Di Ujung Kemudian Dikit Kita Masuk Ujung Ya Ya Masih Tengok Bolkar Rasuk Belakangan Saham Terus Jago Dia Kalau Bolkar Kalau Kaya Nasdem Tiba-tiba Nasdem Udah Dari Sekarang Kita Taruh Dan Sebagainya Sementara Jadi Anda Lebih Cenderung Nantinya Baka Cuman Dua Daripada Dari Empat Kalau Dibuat Empat Ketal Sama Aja Siapa Ditenak Kodisi Kek Gini Pasangan Keempat Akan Mendapatkan Suara Makin Masuk Akal Betul Sebetulnya Oke Ini Sudah Jelas Pasangan Keempat Ini Akan Gagal Tingkat Berhasilnya Cuma 20% Uang Buat Buat Amal Lebih Banyak Dari Sekarang Tapi Tapi Kala Kala Dapat 20% Nanti Kogtel Efek Ke Partainya Lumayan Dapat 8-10% Kalau kita Belajar 2014-2019 Kogtel Itu Enggak Partai Politik Enggak Semua Partai Politik Mendapat Kogtel Efek Kalau Kita Belajar Dari Kasus 2014 Bahkan Jokowi Ketika Dapat Banyak PDIP Naik Sedikit Ya Sedikit Gimana Caranya Kalau Kita Berkuasa 2024 Kita Ikut Yang Berkuasa Kenapa Penting Berkuasa Di Kultur Politik Indonesia Ya Penting Kalau Di Indonesia Itu Cara Bagaimana Mendapatkan Akses Untuk Mengelola Semua Sumber Daya Jadi Penting Banget Jadi Penguasa Di Indonesia Dalam Kerangka Itulah Kemudian Daripada Buat Buat Duit Tidak 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 Kita Ikut Yang Bakal Berkuasa Di 2024 Oke Boleh Jadi Kita Bagaimana Para Kandidat Calon Wakil Presiden Kita Boleh Sebutkan Beberapa Nama Pak Mahfud Pak Ridwan Kamil Andika Perkasa Erick Tohir Sampai Muhaymin Iskandar Bagaimana Mereka Bisa Mencari Celah Dalam Situasi Yang Penuh Kesempitan Seperti Begini Setelah Seks Berikut Oke Terima kasih telah menonton!